Halo teman-teman, welcome back to GASTV dan di video kali ini kita bakal ada lagi update dari game FC Mobile Oke, jadi hari ini dia itu ada update dari FC Mobile yaitu adanya exchange baru yaitu adalah exchange David Beckham nih guys, jadi David Beckham disini ada exchange terbaru yaitu disini ada OV85 yang hampir sama persis guys ya, gue gak tau apakah kalau kita bisa exchange dulu, nanti bisa kita upgrade, bisa kita evo, gue gak tau cuman untuk cara ngedapetinnya atau cara exchange-nya, tungkar ini agak cukup banyak bahannya dan beda-beda guys ya, beda-beda, nah kita masuk ke bagian sebelah kiri dulu, nah sebelah kiri ini dia butuh untuk OV84 OV84 ke atas untuk pemain posisi CM ya, jadi posisi CM OV84 ke atas butuhnya 2, lalu untuk OV80 butuhnya 5, ini untuk OV70 ke atas pemain Premier League itu butuh 5, lalu untuk pemain OV70 ke atas bebas butuhnya 5, itu yang sebelah kiri, lalu berikutnya ini yang sebelah kanan, ini ada yang OV85 ke atas butuhnya 4, jadi ini beda-beda sama yang tadi ya, jadi kan kalau yang sebelumnya itu OV84 pemain CM online, nah disini berikutnya yang kedua nih, yang OV80 pemain CM only butuhnya 5, 70 ke atas untuk La Liga butuhnya 5, lalu untuk yang 70 ke atas bebas butuhnya 5, jadi bisa dibilang agar cukup mahal karena ngebutuhin yang OV85, jadi kayaknya kartu-kartu yang si ini bakal kepake-pake ya, kartu-kartu Pioner kayaknya bakal bisa dimakan nih, kalau misalkan kalian mau makan ya kan, habis itu untuk stacenya guys ya, untuk stacenya sendiri, David Beckham ini menurut gue, dia lebih ke arah CM yang ini ya, ngumpan-ngumpan gitu guys ya, untuk secara sprint dia agak biasa aja ya, agak biasa aja, agak standar, agak lambat mesti bilang, dan tapi dia punya short passing-nya bagus, vision-nya bagus, long passing-nya bagus, dan juga long shot-nya bagus ya guys ya, dan gue gak tau kalau misalkan ini apakah bisa kita naikin, bisa kita evoke kalau kita tukarin dua-duanya, cuman menurut gue agak cukup mahal gimana guys, menurut kalian apakah worth it untuk ditukarin dengan menukarkan segini lumayan cukup banyak ya pemain-pemainnya, karena kalian butuh 84 loh pemain CM ya, agak mahal juga nih, halo, coba guys ya, kita coba aja, kita berandai-andai kalau misalkan David Beckham ini, tadi kan stacenya seperti ini, stacenya nih, stacenya kan sama nih, seperti ini, coba kita coba aja guys ya, apakah kalau misalkan bisa di evoke, bagaimana hasil stacenya di evoke warna hijau dan level 10, oke langsung aja kita masuk ke website-nya, yaitu adalah render teman-teman, let's go, oke, jadi kita masuk di sini di bagian website render sekarang, dan di sini gue udah masukin yaitu untuk backup di evoke warna hijau, level 10 sama backup yang gak dinaikin levelnya, dan yang gak dinaikin evoke-nya cuman sampai level 5, jadi seperti yang kalian bisa lihat juga tadi untuk sprintnya segini nih, setelah dinaikin ke level 5, dia tuh punya stacenya 79, sprint 82, lalu kalau misalkan kalian naikin, kalau misalkan emang bisa di evoke, dia tuh punya sprint jadi total segini, ya jadi bisa dibilang agak gak terlalu kenceng untuk larinya, lalu untuk long shotnya di 101 nih guys, kalau dinaikin tuh kalau misalkan di evoke ya, lalu untuk penalti segini, untuk short passing 105, 108, untuk long passingnya visinya 108, curve-nya 102, jadi dia berarti punya placing lumayan bagus guys ya, 102 bagus banget buat itu, dari blingnya 90, blingnya 93, agility 84, wall control 101, untuk stand tacklenya mungkin gak terlalu bagus, jadi dia cuman 81-an, dengan strength 81, agility 88, jumping 68, stamina 83, gimana guys menurut kalian, setelah kalau misalkan si backup ini bisa di evoke jadi segini stacenya, dan kalau misalkan emang gak bisa di evoke, berarti emang nge-stac di level 5 aja dengan stacenya seperti ini, seperti yang misalkan kalian lihat sendiri, apakah worth it atau tidak, tapi kalau menurut gue nih agak sedikit mahal ya, karena kan ntar lagi juga ada paket baru nih, di FC Mobile sepertinya ada paket baru ntar di hari kamis nanti, jadi apakah worth it menurut kalian menungkarin pemain-pemain kalian dengan 2 pemain ini guys, ya apakah worth it sekali lagi, tergantung ke kalian semua, jadi gue cuman mau ngasih update ke kalian, dan kalau misalkan kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe, dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya, so see you in the next video.